Hai, hai Miss Lopa, kembali lagi di channel Miss Cherry Wiz Yap dear, kali ini Miss kembalinya apa kalian semua tepatnya masih dengan sesi rekomendasi drama Cina by Miss Cherry Wiz Di video kali ini kita sama-sama akan membahas tentang rekomendasi 7 drama Cina yang bertemakan tentang kisah pertukaran tubuh alias body swap story Nah guys, salah satunya dari sebuah drama itu berkisah tentang kisah pertukaran tubuh Dimana guys, biasanya drama Cina satu ini pun akan mengusung tema tentang romansa serta fantasi So guys, sampai berlama-lama lagi, langsung saja ya kita masuk ke dalam video pembahasannya Check it out Dance of the Phoenix Yap, Miss Lopa di urutan pertama untuk kategori drama Cina yang bertemakan tentang kisah pertukaran tubuh alias body swap story Di tempat drama Cina kostum romantis yang berjudul Dance of the Phoenix Yang mana drama Cina kostum Dance of the Phoenix ini merupakan drama Cina yang tayang perdana pada tahun 2020 ini Dan merupakan salah satu drama Cina terbaru yang cukup populer di kalangan para penikmah drama Cina Dimana dia, drama Dance of the Phoenix ini merupakan drama Cina juga tayang di Afrika SWE TV Indonesia Dan dikenal dengan judul Indonesia-nya yakni Tarian Burung Phoenix Drama Cina yang mengangkat genre historical, romance, serta fantasi ini memiliki total 30 episode penayangan Sedangkan Miss Lopa, cerita singkat alias sinopsis terkait drama Cina Dance of the Phoenix alias Tarian Burung Phoenix ini Berkisahkan tentang kisah seorang gadis yang mana gadis ini merupakan gadis yang dikenal sebagai gadis yang jenius Tak jarang juga gadis ini pun dipuji oleh banyak orang Tetapi suatu ketika ia pun dijebak dikarenakan menjadi korban kelicikan Akhirnya gadis ini pun terbang setelah harus diasingkan Yep Miss Lopa selanjutnya di urutan kedua Untuk kategori drama Cina populer yang bertema kantang kisah pertukaran tubuh alias body swap story Di tempat drama Cina kosum romantis lainnya yang berjudul Renaissance Dimana drama Cina Renaissance ini merupakan drama Cina yang tayang perdana pada tahun 2020 ini Yang mana mengisahkan tentang kisah yang terjadi pada abad ke-12 di sebuah negara yang teranjam di landa peperangan Ditambah lagi dengan pimpinan kerajaan tersebut pun yang terkenal begitu sangat kejam Sehingga suatu hari mereka merencanakan komplotan untuk membunuh seorang ratu Tetapi bahkan setelah sang ratu pun terbunuh mereka pun belum puas juga Sehingga mereka pun terus mengejar adik perempuan dan ratu tersebut Sehingga pada sebuah malam penuh misteri yang diwarnai dengan hujan badai serta petir Jiwa sang ratu pun yang telah mati tersebut pun masuk ke dalam ragal sang adik perempuannya Sejak saat itu ia pun bertekad untuk membahaskan dendamnya kepada semua orang yang telah menyebabkan kematiannya Pada akhirnya guys sang ratu pun kembali masuk ke kawasan kerajaan dalam wujur sang adik perempuannya Sehingga ia pun berencana untuk membahaskan dendamnya terhadap para anggota kerajaan So Miss Lopas selanjutnya drama cina berkategorikan tentang kisah pertukaran tubuh alias body shop story Di tempat di tempat cineta yang pada tahun lalu Tepatnya pada tahun 2019 yang lalu yang berjudul Lukizem Sama halnya dengan drama-drama sebelumnya Drama cina Lukizem ini juga merupakan drama cina yang mengangkat tema tentang pertukaran tubuh Dimana guys drama cina Lukizem ini mengangkat tema fantasy, school serta romance Bercerita tentang seorang anak lelaki yang paling jelek di sekolahnya yang bernama Wen Shuai Yang mana ia pun akhirnya mutuskan untuk pindah dari sekolahnya setelah ia pun diintimidasi di sekolah asalnya Tetapi suatu ketika hal ajaib pun terjadi Yang mana ketika malam berganti ia menemukan dirinya miliki dua tubuh yang sangat berbeda Tubuh tersebut antara lain tubuh aslinya yang sangat jelek dengan tubuh keduanya yang sangat tampan dan begitu sempurna layaknya seorang aktor Pada akhirnya Wen Shuai pun mengetahui bahwa ternyata ia pun bisa beralih di antara dua tubuh tersebut ketika ia pun tertidur Dimana ketika tidur ia pun memiliki tubuh yang jelek Sementara ketika bangun ia pun menjadi tampan dan sangat sempurna One and Another Him So Miss Lava Next di rutan keempat di tempat yang sebuah drama cerian telah tayang perdana pada tahun 2018 yang lalu Yang berjudul One and Another Him yang juga mengangkat tema tentang kisah pertukaran tubuh alias body shop story Senopsis singkatnya bercerita tentang kisah romantis di antara anak sekolah Dimana di antara seorang gadis ceria yang bertemu dengan seorang laki-laki yang memiliki IQ yang tinggi tapi memiliki IQ yang rendah Dimana saat gadis ini pun berusia 17 tahun ia pun menyukai gurunya Tetapi sayangnya cintanya pun membuat gadis ini merasakan patah hati yang sangat luar biasa Sehingga seiring berjalannya waktu untuk menuju dewasa Gadis ini pun mulai melepaskan kisah cintanya yang terlihat sangat mustahil bagi dirinya Dan ia pun mulai memperbaiki kehidupannya Pada akhirnya ia pun berpisah dengan teman-teman lamanya Dan dalam momen tersebut pun ia pun teringat kembali dengan sakit hatinya Serta menganggap dirinya pun sangat tidak berguna serta tidak dapat lagi mencintai orang lain Pada akhirnya ia pun bertemu dengan seorang laki-laki tampan Yang mana dia merupakan seorang guru matematika yang terkenal sangat tampan, berbakat, serta pintar Di Eternal Love Nah Miss Lava selanjutnya di urutan kelima ada drama cina kosum romantis Yang tentunya bagi kalian para Miss Lava tentunya sangat hafal dong dengan drama cina yang satu ini Dikarenakan drama cina The Eternal Love ini juga merupakan salah satu drama cina yang sangat populer di Indonesia Drama cina The Eternal Love ini merupakan drama cina yang memiliki dua season Yang mana season pertama nyata yang pernah pada tahun 2017 yang lalu Yang mana guys nama The Eternal Love ini juga mengangkat tempatan kisah bertukaran tubuh alias body swap story Sinopsi singkatnya bercerita tentang seorang pria tampan yang merupakan seorang pangeran ke-8 dong ni Yang bernama Mulyance Yang dipaksa untuk menikahi seorang wanita yang bernama Shutan Er Tetapi pada kenyataannya ternyata wanita tersebut pun sebenarnya telah mencintai seseorang bernama Muihwa Yang merupakan kakak dari Mulyance Sehingga suatu hari guys gadis ini pun mencoba untuk bunuh diri dikarenakan tidak ingin menikah dengan pangeran ke-8 Tetapi pada faktanya usahanya pun selalu gagal Sehingga suatu hari ia pun terbangun dan sadar bahwasannya ada orang lain di dalam tubuhnya Yang memiliki keperibadian yang sangat berbeda dengan dirinya Nah Miss Lopa selanjutnya di rutan ke-6 kita flashback dulu ya Kepada drama yang telah tayang perdana sejak 4 tahun yang lalu Tepatnya drama China yang berjudul Proud of Love Yang merupakan drama China yang telah tayang perdana pada tahun 2016 yang lalu Drama China dengan total 20 episode penayangan ini Mengangkat genre komedi romantis, supernatural, serta school Drama ini menceritakan tentang kisah sebuah liburan yang tidak akan pernah dilupakan Dimana ada seorang gadis yang beramah Shenshi Yang merupakan seorang mahasiswa yang penuh semangat serta mengambil jurusan tari Di sisi lain ada seorang pria yang bernama He Zizou yang merupakan seorang pria tampan Dan juga merupakan seorang mahasiswa baru jurusan engineering Sehingga suatu hari guys saat mereka berdua pun berada di sebuah gedung kosong Gadis itu pun tak sengaja akan terjatuh dari tangga Sehingga dengan sigapnya laki-laki itu pun akan menolongnya Pada akhirnya keduanya pun jatuh bersama dari tangga tersebut Tetapi anehnya ketika keduanya pun terbangun Keduanya pun berada di tubuh yang berbeda Yang mana gadis itu pun berada di tubuh laki-laki itu Sedangkan laki-laki itu pun berada di tubuh wanita ini Shadow Love Millennium Nah guys finally di urutan terakhir Tempat yang mengisi urutan ketujuh Untuk gantung drama Cina bertemakan Tengkisah pertukaran tubuh alias body swap story Di tempat drama Cina yang berjudul Shadow Love Millennium Yang telah tayang perdana pada tahun 2016 yang lalu Nah misal apa untuk sinofis singkatnya Drama Cina Shadow Love Millennium ini menceritakan Tangkisah sebuah perjalanan waktu alias time travel Dimana menceritakan tangkisah seorang pria kai di tahun 2016 Yang tubuhnya tertukar dengan seorang koki legendaris dari tahun 1936 Dimana guys ada seorang pria tampan pada tahun 2016 Yang mana memiliki kehidupan yang sangat luar biasa megah Dikanakan dia merupakan anak kolomerat Sehingga hidupnya pun dihabiskan dengan berpoyak-poyak Serta bersenang-senang saja Di sisi lain pada tahun 1936 yang lalu Ada seorang pria yang merupakan seorang chef jenius Yang hidup pada tahun tersebut Tetapi dikarenakan suatu kejadian Mereka pun bertukar jiwa Serta menemukan fakta bahwasannya Kesempatan mereka pun untuk kembali ke dunia mereka Masing-masing baru akan terjadi pada 80 tahun lagi Yup, peace lava itu tadi 7 drama Cina populer Berkisahkan tangkisah pertukaran tubuh Atau body swap story Kira-kira guys dari ke-7 drama Cina tadi Mana saja si drama Cina favorit kalian? Komen ya di kolom komentar So guys, thank you so much for watching ya Bye-bye, love you all Bye-bye, love you all Bye-bye, love you all